Polda Jabar akhirnya memberikan klarifikasi alasan kenapa mereka tidak bisa mengikuti sidang pra-peradilan PG Setiawan pada tanggal 24 Juni 2024 kemarin. Yang mengejutkan setelah selesai memberikan klarifikasi tiba-tiba di malam hari Polda Jabar melakukan rekonstruksi ulang terhadap kasus pembunuhan Finda dan Eki di Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Ini sungguh membingungkan kok kasusnya dari tahun 2016 rekonstruksi ulang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2024 kemarin. Benar-benar luar biasa kualitas kinerja dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon ini. Mari kita simak videonya. Kegiatan yang sudah ada sebelumnya sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jabar akan menghadiri. Dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jabar akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya. Dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jabar. Gimana rasanya? Bangga untuk kejadian hari ini dimana seorang kapolda mungkir dari persidangan. Lain kali kalau misalkan ada orang yang mungkir dari persidangan jangan anda langsung jadikan tersangka. Karena disini anda sendiri sudah menjalani dimana seorang kapolda sudah mungkir dari persidangan. Lucu yang anda contohkan ini kepada masyarakat Indonesia. Anda itu bukan hanya mengecewakan perasaan rakyat Indonesia saat ini, hari ini. Tapi anda juga sudah membuang-buang waktu para pengacara yang sudah datang ke pengadilan. Ngerti gak? Paham gak? Pengecut anda itu. Seharusnya kalau anda memang tidak tersakut dengan masalah pinat Cirebon ini. Ngapain anda mesti mungkir? Sampaikan aja. Sampaikan aja. Apa anda belum punya bukti lagi untuk menjebloskan Peggy yang berprofesi sebagai kulit bangunan. Belum punya bukti lagi untuk menjebloskan orang yang tidak bersalah menjadi tersangka untuk dipenjara. Gak usah so keras bos. Gak usah so keras. Gak usah so beraninya segala sama negara lain. Ngelawan anaknya cecep aja yang gak berani. Manggil anaknya cecep aja yang gak berani so soan segala. Mau perang sama istri Will. Anda tuh udah mengecewakan. Harusnya kalau memang anda ini orangnya operatif. Datang. Jelaskan. Beberkan. Apa yang anda ketahui bukannya mungkir. Sekarang apa alasan anda mungkir? Sakit? Kolesterol? Migren? Apa diare? Apa mencret-mencret? Aneh. Ingat ya. Anda seorang kapolda sudah mencontohkan di mana anda itu mungkir dari persidangan. Jadi lain kali misalkan ada yang terjadi kepada masyarakat. Anda jangan menjadikan orang itu tersangka. Oke? Namun dikarenakan bahwa kolda jabat telah teraginakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih. Bapak ini jangan mentang-mentang Bapak ini atasan kapoli terus bintang lima enak-enakan duduk di situ, Pak. Atur anak buah Bapak yang bener. Kalau memang mereka nggak bisa keadilan dan mereka nggak bisa tepat waktu, nggak bisa disiplin, nggak bisa menegakkan hukum. Pecat. Saya pikir masih banyak anak-anak didik yang beroprestasi manusia macam apa. Terus sebagai kami, rakyat Indonesia, apa yang kami banggakan dari kalian? Polisi-polisi kayak begitu. Hah? Gila ini manegeri. Gila, 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 gila. Kepada Bapak Jokowi Dodo, Pak. Masa Allah. Bapak ini punya malung nggak sih? Bapak Prabowo juga punya malung nggak tuh? Gue ini sebagai pendukung-pendukung kalian. Kok bisanya gue dikecewakan begitu? Masa polisi-polisi begitu masih dipelihara? Dimana polisi-polisi nggak disiplin? Kecuali kalau sidang ini diadakan, direncanakan pagi tadi dan Senin siangnya baru mau sidang, pantes. Mangkir dari persidangan. Kok bisa-bisanya? Gitu loh. Kok bisa-bisanya? Gitu loh. Ya Allah. Parah ini, parah. Aparat penegak hukum, tetapi tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia untuk mentaati hukum. Itulah yang ditunjukkan oleh Polda Jawa Barat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saudara Kusbangsa dan Sustana Air, kembali lagi, saya mengupdate perkembangan dari kasus pembunuhan Fina dan Eki di Cirebon kepada pemirsa sekalian. Ya, kita ketahui bersama-sama bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 itu sebenarnya adalah hari di mana adanya sidang praperadilan dari Pegi Setiawan dengan pihak Polda dari Jawa Barat ini. Tetapi, pada akhirnya, Polda Jawa Barat mangkir. Mereka tidak datang untuk mengikuti sidang praperadilan tersebut. Sehingga sidang praperadilan itu, rencananya ditunda ke tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Kecaman-kecaman dari netizen ketika melihat aparat penegak hukum yang tidak taat lagi kepada hukum ini, memang layak diterima oleh aparat kepolisian yang ada di Jawa Barat ini. Polda Jabar pada akhirnya dihujat, dicacimaki, dikecam keras oleh rakyat Indonesia. Sekaligus, kelakuan dari Polda Jabar ini telah mencoreng marwa dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Banyak sekali hal-hal buruk, hal-hal yang tidak patut dicontohi, yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian yang ada di Jawa Barat ini. Tetapi lucunya, Bapak Kapolri selalu saja mengingatkan, mengingatkan, dan terus mengingatkan tanpa adanya keputusan ataupun kebijakan yang tepat alias keras, yaitu memecatnya. Sehingga, kata mengingatkan, tampaknya itu sudah menjadi kebiasaan. Hanya mengingatkan, mengingatkan, dan terus mengingatkan, tanpa adanya pemecatan. Presiden Jokowi Dodo pun tampaknya tinggal diam. Entah ada apa, kita sebagai rakyat pun tidak paham. Tetapi lucunya, hal-hal busuk, hal-hal buruk, yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian yang ada di Jawa Barat ini, telah merusak moralitas hukum, integritas hukum, yang ada di Indonesia ini. itu yang membuat saya secara pribadi merasa prihatin dengan aparat kepolisian yang ada di Polda Jawa Barat ini. seorang pemimpin tidak menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat yang ada di Cirebon. bagi saya secara pribadi ini merupakan peristiwa cacat hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. di mana aparat kepolisian yang kita percaya sebagai aparat penegak hukum, sebagai pengayau masyarakat, sebagai pelindung masyarakat, sebagai penegak keadilan, penegak kebenaran, pada akhirnya menjadi perusak, menjadi mafia, menjadi orang-orang yang terlibat dalam berbagai macam kasus mulai dari aksi curian motor, bisnis narkoboi, bandar narkoboi, dan masih ada banyak kasus-kasus kriminal yang lain yang selalu saja melibatkan aparat kepolisian. Inilah cerminan yang buruk yang dipertontonkan oleh aparat kepolisian kepada rakyat Indonesia. semoga saja di suatu hari nanti tidak ada cerita bahwa adanya pembangkangan dari masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian Republik Indonesia. Karena bagi saya secara pribadi, saya memandang bahwa lembaga kepolisian Republik Indonesia telah memberikan contoh yang buruk kepada masyarakatnya. Mari, kita lanjutkan lagi. Halo, halo. Aduh. Kita tidak dikasih tahu ya? Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Halo, halo. Tangkapannya gimana, Pak? Bang Doni? Ya, coba nanti penyidiknya kita tanya dulu, Bu ya. Halo, bang. Halo, halo. Masa hukum tidak dikasih tahu. Ya, kenapa? Ini aktif dari tadi, Bang. Udah masuk. Ya, kenapa tidak dikasih tahu? Karena pemeriksaan terhadap tersangka yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu harus digampingi. Harus digampingi. Kondruksi ini adalah salah satu tata pemeriksaan. Penyidikan, terus penyidikan. Harusnya diberi tahu di dalam ini. Nanti kita tanyakan penyidik. Halo, bang. Keluarga Peggy hadir, Bang? Insya Allah tadi sudah kita hubungi. Ada ya adiknya? Ada sih. Ini adiknya. Oh, iya. Mas Robi, ya. Oke, sana lagi. Oh, ini ibunya. Oh, ini ibunya, ya. Oh, ini ibunya, ya. Halo, bang. Ini ibunya Peggy Setiawan. Ini adiknya Lucy, ya. Jadi, kita coba, Bu Peggy Setiawan dihadirkan, Kakak. Gak tahu tuh. Belum tahu, ya. Oke. Ibu Kargini, ada pemberitahuan mengenai rekonstruksi, Bu? Tidak ada. Dan, tahu. Besok dulu, besok dulu, Pak. Memang masuk. Besok dulu, Pak. Besok dulu, Pak. Bukan itu yang lebih suka. Iya, Pak. Iya. Masuk ke mobilnya, Pak. Tidak. Nanti ada led, kan? Ada, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi, saya merasa lucu. Kasus pembunuhan Viner dan EKI itu terjadi di tahun 2016. Delapan tahun lalu. Tetapi, kotumben. Di tanggal 25 Juni 2024 baru rekonstruksi itu dilakukan. Ada apa? Apakah bukti-buktinya tidak cukup untuk melawan seorang kuli bangunan? Apakah bukti-bukti Anda tidak cukup untuk menjebloskan orang-orang yang tidak bersalah ke dalam jeruji besi? Apakah bukti-bukti Anda tidak cukup untuk memastikan bahwa pegi setiawan orang yang tidak bersalah? Yang adalah seorang kuli bangunan sebagai otak pelaku utamanya? Jujur, semakin hari tampaknya kecaman-kecaman dari netizen Indonesia yang berseliveran di media sosial semakin banyak. Menunjukkan bahwa ada rasa muak, ada rasa tidak percaya. Adanya pembangkangan dari masyarakat Indonesia kepada lembaga kepolisian ini. Sampai kapan aparat penegak hukum bisa menunjukkan bahwa kalian adalah pribadi-pribadi yang taat akan hukum? Kalian adalah pribadi-pribadi yang berkualitas. Kalian adalah pribadi-pribadi yang jauh dari kemunafikan. Sungguh miris ketika saya melihat peristiwa kasus pembunuhan Finan terjadi di tahun 2016. Tetapi, rekonstruksi ulang dilakukan lagi pada tahun 2024. Manipulasi-manipulasi data atau rekayasa-rekayasa kasus yang mungkin sedang kalian lakukan untuk menjebloskan seorang Pegi Setiawan yang adalah kuli bangunan ini, saya sangat yakin dan percaya. Kalian pasti akan mendapatkan karma. yang begitu luar biasa dari orang-orang yang tidak bersalah. Kalian percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin. Tetapi Tuhan temah hatau. titisan air mata dari orang-orang yang tidak bersalah. Yang kalian lakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan diri anda, menyelamatkan orang-orang yang berduit, menyelamatkan orang-orang yang punya pangkat jabatan, yang punya kuasa dan lain sebagainya. yang punya kuasa dan lain sebagainya, pasti akan dibalas jimpal. Mungkin akan lebih dari itu lagi. Benar-benar sudah sangat keterlaluan. Entah hal apa lagi yang kalian lakukan setelah babak baru ini kalian mulai. Tetapi rakyat Indonesia saya sangat yakin dan percaya bahwa hari ini rakyat Indonesia sudah cerdas. Mereka sudah paham benar dan tidak mudah kalian kibulin. Baru kita lanjutkan lagi. Pencarian pelaku tiga orang ini Tetapi karena banyak Kalau anda mau benar-benar mencarinya ya Kalau anda benar-benar enggak fokus Anda harus fokus dengan kakak kandungnya Vina ketika pada waktu itu ya katanya ada orang melaporkan memberitahu ke keluarga Vina kata kakak kandung Vina ya bahwa Vina itu ada kecelakaan nah disitulah kata kakaknya Vina padahal orang yang menyampaikan berita itu kepada keluarganya Vina itu adalah seorang pelaku artinya pun kakak kandung Vina tahu dong ciri-ciri pelakunya dan namanya ya enggak mungkin dia kaparak atau rabun senja kalau itu sampai sekarang aja dia sehat walafiat kok ya kenapa anda yang bilang terpecah otaknya itu loh terbelah dua anda itu benar ya kenapa katanya bela yang namanya Vina tapi anda ya salah satu yang namanya pelakor itu adalah seorang pelaku katanya yang memberikan kabar terhadap keluarga Vina ya jadi anda kenapa jauh-jauh usut sana sampai otaknya terpecah ya kan ya pemikirannya pecah fokusnya terpecah ya emang itu otaknya lagi geger kali ya geger otak kali ya jadi begitu ya fokuslah itu ke kakaknya Vina nih sekarang kalau mau cari tahu siapa pelakunya jangan ditutupin pakai uang jangan disumpul pakai uang gitu loh ya jadi fokus-fokus aja lah lagi gak usah-usah repot kesana kemari kesana udah fokus dulu juga kalau selain kamu gamblang ya selain kamu yang namanya sampai terpecah ini pemikirannya ya mikirin kasus ini yang gak tuntas-tuntas dari 2016 sampai sekarang ya lebih baik itu kalau menurut saya ya kasus suaminya aja deh dituntaskan dulu pelakunya siapa gitu loh put ya itu akan jauh lebih baik gitu supaya ini fokusnya tuh jadi kental gitu loh put ya itu menurut saya jauh-jauh aman lagi kamu sampai otaknya sampai ambiar fokusnya sampai ambiar gitu loh sampai menetapkan anda ya fokusnya ke PG Setiawan Kuli Bangunan dicomot lah itu putuh keluarga karena ada gambar PG Setiawan bersama dua perempuan ini kasus poligami apa kasus pelakunya Pina saya tanya lucu gak kok kamu bisa menetapkan yang namanya PG Setiawan Kuli Bangunan saat ini sebagai tersangka otak dari pelaku pembunuhan ini gitu loh berdasarkan bukti dari putuh ya putuh itu digandeng perempuan dua ini sebenarnya kasus poligami kasus ledir apa kasus yang namanya Pina ya eksklusinya Pina ini ambiar lah anda gimana gak ambiar gemel gimana gak inilah ancur fokus anda polisi anda percaya saat ini katanya percaya anda dengan kata-kata polisi tersebut kasus PG itu diambillah foto keluarganya kemudian disitu PG nya di tengah-tengah di samping kiri dan kanan ada perempuan tak dinyatakan dia adalah otak pelaku artinya ini sudah berencana sejak lama dari mana asumsi tersebut ini sebenarnya kasus poligami masalah lendir selangkangan atau masalah ini nih masalah kasus pembunuhannya Pina itu yang saya tanya kok bisa gak fokus anda fokus dengan ucawannya kakaknya Pina ucawannya kakaknya Pina bilang begini pada saat katanya Pina itu dikabarkan ada kecelakaan pelakunya yang melapor ke keluarga Pina jadi anda fokus ke situ saja ke kakaknya Pina kenapa anda gandeng sana gandeng sini ini payahnya begitu yang namanya ular kepala dua itu gak bakal fokus kemana-mana ambiar lihat uang buyar itu kalau yang orang-orang benar-benar sehat muar asma ya seperti itu put ya jadi kenapa bilang ini banyak ya pemberitaan asumsi hoax dan sebagainya gak ada yang hoax buat kita ya tanggung jawab yang namanya bapaknya Eki itu sendiri menyembunyikan sesuatu dalam kasus ini kenapa anda gak labrak itu bapak Rudi dan kawan-kawannya dan seorang titik-titik itu ya satu lagi titik-titik san ya jadi disitu aja kenapa fokus anda jadi fokusnya ke Widiah cantik bener ini Widiah ya ya nah apa karena ada hudam ya ini orang yang belum dikepret ini ya ini orang ya belum dikepret ini langsung ke lapangan ya jadi anda harus fokus dulu ke kasus suaminya lebih baik ya kalau ambiar anda otaknya udah ambiar ya jadi begitu ya gak cocok itu anda jadi pengacaranya Fina ya tau gajah di kelopak mata gak kelihatan ya semut di seberang sana lu lihat begitu ya ngorek-ngorek kutu orang lain kuman lu sendiri gak diurus paham artinya itu omongan nah begitu bro ya fokuslah ke kakaknya Pina ada apa ini ya artinya kakaknya Pina itu udah dilaporin sama pelaku katanya kan dia ngomong seperti itu kan ya anda harus fokus ke kakaknya Pina kalau bener-bener dia ini ciri-ciri pelaku suaranya dia tahu wajahnya dia tahu gak mungkin enggak kalau enggak seret itu kakaknya Pina ke pengadilan jadikan dia saksi seperti Pak RT jangan memberikan keterangan palsu gimana anda gak gak ambiar dia gak bisa fokus ya kan fokus kasus suaminya aja ambiar apalagi kasus Pina ya sementara anda dengan foto Pegi Setiawan bersama dua perempuan itu udah menjadi jaksa kau nyatakan Pegi Setiawan otak pelaku artinya dalang semuanya kalau yang namanya menyerang otak itu ya udah buat saya artinya perencanaan itu udah lama sejak lama jadi anda harus fokus lah kesana dulu dah ya masa calon wali kota bandar Lampung ngancam-ngancam orang dia harus diberi pelajaran sayembara pula bagi yang tahu alamatnya Widia harus dikasih 10 juta itukah calon pemimpin bandar Lampung bahaya bro orang yang model begini kalau anda di bandar Lampung kritik masalah kinerjanya dia besok kalau dia jadi wali kota anda diberi pelajaran bisa-bisa anda dipenjarakan semua paham disitu ya jadi hati-hati cari calon pemimpin terutama wali kota bandar Lampung ini hati-hati ini orangnya yang mau bungkam orang kita harus kasih pelajaran Widia dia bukan siapa-siapa ancaman lagi untuk kedua sayembara nya udah ya kan sayembara 10 juta yang tahu alamatnya bilang kalau kita penyebar hoax eh kasus ini dimulai dari orang tuanya itu sendiri terlibat banyak orang sebenarnya anda itu menyembunyikan apa jangan apa ya ingin naik daun melalui kasus Pina ini banyak bohongnya gitu agar kesannya apa namanya masyarakat itu simpati sama anda tapi ya netizen tidak akan pernah buta dan tuli ya salon pemimpin terutama ya harus menyayangi yang namanya rakyatnya kalau ada yang kritik bukannya harus memberi pelajaran pada rakyatnya yang kritik dia adakan sayembara untuk tangkap dia kalau saya mikir seribu kali pilih orang yang model begini itu bro jadi kalau anda fokusnya jadi terpecah mendingan lo fokus urusin suaminya kasusnya itu satu kedua tuh cecer pertanyaan yang lebih bagus lagi tuh foto-foto orang yang beredar di media sosial ini kasih unjuk sama kakaknya Pina yang mana orangnya kemarin yang melaporkan bahwa Pina itu terjadi kecelakaan yang mana masa detilan saya daripada Allah ya kan nah disitu bro jadi dari sinilah ya rakyat Indonesia tahu permainan apa yang anda lakukan saat ini ya sementara anda gandeng kesana gandeng sini kalau kurang bumbu ya ya begitu ya kalau kurang cari uangnya ya gandeng lagi yang sana yang sini ya biar lo jadi jutawan gitu kan nah seperti itu bro ada kan saya imbara untuk tangkap Widya untuk ketiga kalinya ya karena kritik anda betul betul apa benar dari sini Indonesia harus waras saya mau tegur lagi pengacara yang si putri ini yang sombong itu ya masalah anda terhadap peki setiawan itu apa begitu benci begitu dendam kepada peki setiawan sehingga anda menterjetkan peki setiawan sebagai pelaku dalam utama kasus fina masalah anda apa ya jika suatu saat jika tidak terbukti kamu harus berhati-hati ya reportasimu hancur ya ada masalah pribadi apa kamu sama dia begitu juga ini kepolisian jerebon masalahmu dengan peki ini apa bapak polisi sehingga kamu juga ikut andil banyak disini ya menterjetkan peki setiawan sebagai pelaku dalam semua ini itu kan masyarakatmu jerebon belum tentu bersalah tetapi orang yang salah kamu biarkan di luar sana kenapa kamu tidak mengusus itu mantan anak bupati itu masalah kalian ini sebenarnya apa kita gak menuduh kalian berdua ya mungkin kasus ini mengambil keuntungan dari kalian berdua mungkin ada untungnya kalian berdua di kasus ini mungkin karena kita gak menuduh ya mungkin karena dolar rupiah atau ringgit atau MN yang menutupi mulut kalian kita gak menuduh sehingga anda betul-betul mau menerjetkan Peggy setiawan sebagai target utama dalam dari semua ini saya rasa kasus ini menguntungkan kalian berdua ya kalian sok banget ingin menjebuskan Peggy ke dalam penjara ingat ingat ya saya cuma mengingatkan ya seandainya hukum dunia tidak bisa mengadili sebenarnya ingat 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 ya tak apalah menguntungkan kalian berdua gak apa-apa ini kemati uang haram ya maaf gak menduduk itu saja sindirat saya buat kalian ya oke guys itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kehadapan pemirsa sekalian dari cuplikan-cuplikan video ini sebagai catatan penting untuk masyarakat Bandar Lampung terkait dengan calon wali kota Bandar Lampung yang bernama Putri Maya Rumanti ini jadi pengecaranya Fina ini dia akan maju untuk menjadi calon wali kota Bandar Lampung dan saya berharap bahwa masyarakat Bandar Lampung bisa mempelajari siapa sih sosok Putri Maya Rumanti ini di mata saya yang bukan warga Bandar Lampung saya mau katakan dengan tegas bahwa sosok manusia ini adalah sosok manusia yang akan merusak kota Bandar Lampung itu sendiri jika kalian memberikan kepercayaan kepada manusia ini karena orang ini adalah pribadi yang tidak konsisten adalah pribadi yang sombong adalah pribadi yang merasa diri paling hebat adalah pribadi yang bisa menyelesaikan semua persoalan itu dengan uang tanpa memandang yang namanya kebenaran yang namanya keadilan dalam urusan persoalan hukum jangan sampai masyarakat Bandar Lampung khususnya kalian-kalian yang tidak mampu yang rakyat jelata yang masyarakat biasa yang akan menjadi korban kalau orang ini menjadi pemimpin di kota Bandar Lampung itu pilihlah pemimpin yang mau menjadi hamba yang mau menjadi pelayan pilihlah pemimpin yang benar-benar mau melayani rakyatnya secara tulus mulai dari kita rakyat jelata sampai ke orang-orang yang punya harta orang-orang yang punya jabatan dan lain sebagainya kita harus pahami benar bahwa konsep kita untuk menjadi seorang pemimpin itu harus rendah hati harus mampu untuk melayani harus mampu untuk menjadi hamba kecaman-kecaman keras yang ditujukan kepada Putri Maya Romanti yang adalah seorang lawyer ini mau membuktikan kepada kita semua bahwa manusia yang bernama Putri Maya Romanti ini memang tidak berkualitas tidak profesional tidak memahami itu boxinya sehingga tidak heran dia dicecar habis-habisan oleh Pak Bidia dia dicecar habis-habisan oleh netizen karena memang sosok lawyer yang satu ini di kacamata sayang rakyat jelata adalah manusia yang telah merusak marwah dari krunya Bung Hotman Paris Utopia semoga saja Bung Hotman Paris Utopia bisa segera mungkin untuk melengserkan manusia yang satu ini karena gara-gara manusia yang satu ini reputasi dari Bung Hotman sendiri pun sudah anjlok apa yang Bung Hotman sampaikan tidak seperti dulu dipercaya oleh masyarakat Indonesia Bung Hotman pernah mengatakan bahwa saya sebagai lawyer saya tidak butuh uang saya sebagai lawyer saya membela rakyat kecil tetapi nyatanya itu semua omong kosong saudara ku sebangsa dan setanain semoga saja cuplikan-cuplikan video yang sudah saya persembahkan kehadapan pemirsa sekalian bisa menambah informasi-informasi baru terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vinda dan Eki di Cirebon ini dan saya berharap bagi pemirsa yang belum men-support channel saya dengan cara subscribe mohon bantuannya untuk men-support channel saya dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar ke depan tidak ketinggalan berita dari saya dan saya masih terus mengikuti perkembangan dari kasus pembunuhan Vinda di Cirebon ini sampai pada akhirnya kita mengetahui siapa kira-kira yang benar dan siapa kira-kira yang salah siapa kira-kira yang menjadi korban dari kasus pembunuhan Vinda dan siapa kira-kira yang menjadi otak pelakunya karena saat ini juga Pak RT bersama anaknya itu sudah dilaporkan ke Mabes Polri oleh Kang Dedy Mulyadi bersama keluarga korban semoga saja ada perkembangan terbaru sehingga saya bisa mengupdate-nya kembali kepada pemirsa sekalian saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang Rakyat Jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua selamat menikmati